Jaman Nurkotep Mansur alias Ustadz Yusuf Mansur terjerat kasus dugaan ingkar janji alias wanprestasi dana investasi uang patungan usaha hotel dan apartemen haji dan umroh. Diketahui dalam perkara ini setidaknya ada 12 pihak yang mengajukan gugatan. Salah satu korban yakni Lilik Herlina tak kuasa menahan tangis dan emosinya saat menceritakan awal mula ia berinvestasi. Dikutip dari Kompas.com, sembari menangis warga Boyolali Jawa Tengah itu bercerita bahwa ia menghabiskan uangnya sebesar 12 juta rupiah untuk investasi tersebut. Uang tersebut berasal dari dana pemutusan hubungan kerja atau PHK dirinya. Lilik menceritakan ia berinvestasi setelah melihat Yusuf Mansur mempromosikan program investasi itu saat mengisi acara dakwah yang disiarkan stasiun televisi swasta pada tahun 2013. Ia lantas menghubungi nomor yang tertera dalam acara itu dan mendapatkan nomor rekening khusus untuk program investasi tersebut. Saat itu Lilik tak memiliki pikiran buruk bahwa program investasi tersebut bakal bermasalah. Hampir 9 tahun sejak berinvestasi di proyek Yusuf Mansur dan kawan-kawan pada 2013 hingga kini awal 2022 Lilik tak pernah menuai keuntungan yang dijanjikan. Boroboro mendapatkan untung, Lilik bahkan bertahun-tahun tak balik modal. Uang investasi Lilik baru dikembalikan secara bertahap sejak 2020, hampir 8 tahun setelah ia berinvestasi. Karena ada hak-hak yang belum diterima, Lilik bersama 11 investor lainnya melayangkan gugatan perdata terhadap Yusuf Mansur dan kawan-kawan di pengadilan negeri Tangkerang. Dalam perkara ini Yusuf Mansur merupakan tergugat dua, sedangkan tergugat satu adalah PT Ineks Arsindo dan tergugat tiga yaknicoh di Broto Suseno. Dalam gugatannya, para penggugat menuntut Yusuf Mansur dan kawan-kawan untuk membayar kerugian hingga 785,36 juta. Kuasa hukum dari 12 penggugat Ihwan Tony menunturkan bahwa uang ganti rugi Rp785,36 juta itu terdiri dari kerugian imaterial dan kerugian imaterial. Sidang perdana gugatan tersebut digelar pada Kamis 6 Januari 2022 kemarin. Yusuf Mansur diwakili kuasa hukumnya sedangkan tergugat satu dan tergugat tiga tidak hadir. Selesai sidang perdana kuasa hukum Yusuf Mansur, Ariel Mokhtar masih bungkam soal kasus yang menimpa kliennya. Ariel berujar pihaknya bakal memberikan tanggapan soal dugaan wan prestasi dana investasi itu di lain waktu. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!